Penghasilan Johnny mencapai 70 miliar rupiah. Johnny merupakan salah satu anggota NCT yang tergabung dengan subjunit NCT 127. Ia dihabit bersama NCT 127 sebagai anggota tambahan sub-NCT comeback dengan lagu Limitless. Pernah menjadi trainee bersama anggota EXO, Johnny menjadi salah satu anggota NCT dengan masa training paling lama. Johnny memulai masa trainingnya pada September 2008 saat ia berhasil diterima sebagai trainee lewat SM Global Audition yang diadakan di Chicago. Johnny sempat menjalani masa training bersama anggota EXO sebelum mereka melangsungkan debut. Pada 23 Desember 2013, Johnny diperkenalkan pada publik lewat proyek per debut milik SM Entertainment bernama SM Rookies. Ia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies bersama Yuta dan Tan yang sekarang juga tergabung dengan NCT selama 2013-2016. Johnny mencoba berbagai hal seperti tampil dalam pemotretan majalah, menjadi host, tampil dalam varieta show, hingga menjadi DJ. Johnny bersama Duyung kemudian diumumkan sebagai anggota tambahan dalam NCT 127 yang sebelumnya sederit dengan tujuh anggota pada 7 Juli 2016. Ia resmi bergabung dengan NCT 127 pada 6 Januari 2017 lewat mini album NCT 127 Limitless. Johnny aktif tampil bersama NCT dan baru saja merilis full album ketika mereka pada tahun 2021. Korean Magazine memperkirakan kekayaannya milik dia itu melebihi 70 miliar dan itu adalah data dari 2021. Dan hingga saat ini pastinya kekayaannya itu udah jauh lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!